Hai 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 selamat datang di channel Biodata Artis Junior Rorim Pandi atau biasa dikenal dengan nama Sef Juna adalah seorang koki profesional kelahiran Manado 20 Juli 1975 Sef Juna adalah seorang koki spesialis makanan Jepang dan Perancis yang telah menghabiskan waktu selama kurang lebih 12 tahun di luar negeri namanya terkenal karena menjadi salah satu juri dalam ajang Master Save Indonesia dimana dia dinilai sangat kejam galak dan pedas dalam memberikan komentar Juna juga dikenal sangat tidak ramah tidak bermutu sebagai juri bahkan sampai menuai berbagai kecaman dari para penonton Master Master Save Indonesia namun dibalik ketidak ramahannya tersebut Juna memang menyimpan potensi dan kemampuan memasak yang luar biasa hal itu dibuktikan dari teknik-teknik yang sempat dia tunjukkan ketika memasak komentarnya yang sangat pedas dalam memberikan penilaian terhadap peserta itu mungkin dapat dimaklumi mengingat dirinya memang dididik sangat keras ketika pertama terjun ke dunia kuliner kritikan yang selama ini dilontarkan untuk peserta Master Save Indonesia tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan proses Juna sendiri ketika masih belajar masak namun hanya dalam waktu empat tahun dia berhasil menjadi sushi master dan diberi kepercayaan untuk mengambil alih posisi headset di restoran tempat ia bekerja namun sebelum lanjut ke pembahasan kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan juga ya loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari biadata artis biodata Save Juna nama lengkap Junior Rorim Pandi nama panggilan Save Juna tempat tanggal lahir Manado Sulawesi Utara Indonesia 20 Juli 1975 keluarga negaraan Indonesia agama Kristen profesi koki selebriti akun Instagram at Juna Rorim Pandi official akun Twitter at Juna Rorim Pandi fakta-fakta unik Save Juna saat masih muda dulu Save Juna membuat sebuah geng yang diberi nama Bad Bonds saat itu Save Juna pergi mengendarai motor Harley bersama gengnya tanpa peduli kemana mereka pergi Save Juna sempat menjalani kehidupan yang sangat keras seperti pernah diculik disiksa hampir ditembak dan overdosis saat memutuskan pindah ke Amerika Save Juna rela menjual motor Harley kesayangannya untuk biaya sekolah di sana saat masih bekerja di sebuah restoran di Amerika Save Juna pernah terkenal blender dan mengenai kedua jari tangannya Save Juna membuat tato di kedua lengannya saat berumur 15 tahun dengan menggunakan mesin buatan sendiri nah itu tadi bahasan kita kali ini mengenai biodata Save Juna jika ada yang kurang tolong tambahkan di kolom komentar di bawah ya oke sampai disini dulu ya video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya tostvang bye Terima kasih.